Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengungkapkan berdasarkan hasil penyelidikan delapan perusahaan minyak goreng diduga bersekongkol melakukan praktik kartel. Kedelapan perusahaan ini menguasai 70% pasar minyak goreng di tanah air. Sementara itu menanggapi penangkapan mafia minyak goreng termasuk bawahannya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendukung penuh pengusutan kasus. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pernah menjadwalkan 21 perusahaan yang berkaitan dengan produksi, pengemasan, hingga distribusi minyak goreng diperiksa. Namun hanya 16 perusahaan yang memenuhi pemanggilan, sementara sisanya mangkir. Pasca penetapan, empat tersangka kasus tugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor GPO. KPPU terus mendalami penyelidikan. KPPU menduga delapan perusahaan di tanah air diduga bersekongkol melakukan praktik kartel. Kelompok ini merupakan perusahaan yang mengelola produk dari hulu sampai hilir, menguasai 70% pasar di tanah air. Jika dari hasil penyelidikan KPPU ternyata kelompok usaha tersebut terbukti bersalah, maka akan dikenai sanksi dendam maksimal 10% dari nilai penjualan atau 50% dari nilai keuntungan. Jadi mereka itu adalah memiliki perkebunan sawit, memiliki pengolahan CPO, dan memiliki pabrik minyak goreng. Jadi dari hulu ke hilir mereka menguasai. Nah ini kan tentunya semakin mudah sebenarnya kalau seperti itu mereka untuk mengatur ya. Karena dari hulunya mereka sudah menguasai, sampai ke hilir juga menguasai. Jadi delapan ini terindikasi sebagai pelaku kartu? Ya yang delapan ini terindikasi ya. Dari delapan ini tentunya kalau di breakdown lagi banyak perusahaan gitu. KPPU hanya tinggal mencari satu alat bukti lagi untuk menaikan kasus ini ke persidangan. Usai Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang merupakan bawahannya ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Perdagangan Mohd Lutfi mendukung pengusutan kasus tersebut. Kementerian Perdagangan mengaku siap memberikan informasi tambahan. Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas, Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wawenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Kami juga telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Sebelumnya Kejaksaan Agung merilis empat tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Seorang pejabat Eslon, satu Kementerian Perdagangan yakni Indra Sariwisnu Wardana dan tiga petinggi perusahaan minyak goreng menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung. Tim Liputan AI News, Noporkan.